Intro Sambal lagi Sambal lagi Sambal lagi Sambal lagi Sambal lagi Kembali lagi di netizen mas bersama Bincang tamu kita, duo ganteng Dua ganteng? Bukan, ini kan anaknya fashionable banget Usia Di usia yang udah ga muda lagi Oh gitu Mereka tuh tetep kece dan nyentrik Ngikutin anak jaman sekarang gitu Eh belakang ngobrol juga Kita liat aja gitu, video apa nih yang mau kita korek Pasti mereka Dijini-jiniin lah, nih liat nih Sambang kak Meski usia Dwi Andika dan Rangga Sudah tidak bisa dibilang muda lagi Kedua orang ini Beruntung memiliki wajah yang Seperti ABG Berbekal yang wajah awet mudanya Mereka pun mencoba mengikuti Trend generasi milenial Mulai dari gaya berbusana Yang mereka rasa keren Sampai ikut-ikut membuat konten vlog Coba terangkan Mas Dwi Andika dan Mas Rangga Semua itu biar apa ya? Biar dibilang eksis atau hanya mencoba melawan usia? Wadaaw Mbak, julidnya sih Mbak Itu kebetulan Tantanya yang like Oh gitu Tapi kalian pernah gak Misalnya dapet Ini nih treatment ini, kenapa enggak? Coba aja gitu Ya pasti ngelakuin perawatan Kalau gue jujur Treatment, laser, muka Karena kan emang juga brand ambassador klinik kecantikan kan Jadi memang ya Dibayar Gimana pun juga kerjaan Kita kan look itu yang dijual Maksudnya penampilan yang dijual Ya itu harus Dungerin lek, penampilan kan dijual juga Iya Lu, 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 lu. Kalau dia awet ini udah kok Kayaknya dari umur dia 16 dia gak berubah ya Iya Nah ini ada pusingan yang kita lihatnya Jadi selfie ini dijuluki vampir Indonesia saking awet mudanya Salah satunya Duandika Wow Tahun 2000 Tahun 2000 coverboynya Tapi sebelum jadi coverboynya Dia jadi artis duluan gitu Sombong Gak apa-apa, gak apa-apa Diserima semua gak apa-apa Iya Mau awet muda semuanya Netizen mau awet muda nih Caranya adalah kita harus selalu menyem tiga jari Pertama keluarkan tiga jari anda Tiga jari Lalu masukkan ke dalam mulut Lalu kedipkan mata satu Mulai lah Lebih deket lagi yuk Nempel Oke oke lagi 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 Kamera Selesai ya gigi gue ke baju aja nih Di tangan dulu di tangan dulu Oke masukin Oke Akan kedipin 1 2 3 Kita lihat aja ini ada bukti kalau Rangga adalah seorang Model Hits Wih Keren banget pas mukanya keliatan itu ya Sialan loh Itu mukanya ditutupin topeng ya Kita baca Capsulep Go Ritem Go Ritem Go Ritem Kalau dia konsep shownya mukanya ditutupin semua Pake kayak kain kasa gitu bukan aku doang Kain apa itu kain kain kasa gitu Buat yang ini ya Buat yang ngambil ikan itu ya Jari Lencer muka gue Tapi kayaknya netizen seopok sama tutupan muka kamu Kita komentar pertama Komentar kita lihat Baca sendiri Alhamdulillah udah di hitam Lebaran ketemu jangan dibuka ya Insya Allah gak dibuka ya Sampai dapat kontrak-kontrak Udah tuh sekarang gitu Waduh itu konsep dari modelnya begitu Konsep dari desainernya Pake jaring tuh Kain kasa Walaupun jaringnya kan salah pake kain kasa Gitu kan Ya netizen mah apa juga dikomenin Memang Memang dikomen netizen itu oke Kita semua disini udah sangat bosen dengan penampilan yang lag Makanya saat ini aku menantang Dwi Andika dan juga Rangga untuk merubah penampilan yang lag Seberubah-berubahnya Langsung aja kalo gitu It's time to challenge Takeover yang lag Are you ready? I'm ready! One, two, three, go! Baju yang pertama Sesuai dengan jenis warna kulit Iya Dengan penampilan yang sangat nyentri Kayaknya kita pake item yang pertama adalah ini Silahkan dipake dulu Siap Coba dikomen ya Iya Ini gimana ya Buka aja ya Oh ini dibuka Bukain dong Masukin aja Jamnya gold Ada sentuhan gold juga Udah gitu aja langsung dikaloris gini Nah iya gitu Susah Poh kekecilan Enggak bisa Oh iya bisa 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 Ini banyak kamu Iya Atau kosin stylist ya Iya Iya Bisa mendadani jiwa-jiwa yang terhilang Iya Aduh Wah keren juga gue ternyata Oh iya 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 Buat video-video klip apa? Ini meko? Iya Susah aman Oh siap Ini tukang es cream di Meksiko Ladies and gentlemen Netizen ini dia penampilan baru yang leh Iya Dari stylist kita ternama Rangga dan juga Andika Oke Sampai ketika Pasir-pasir di Jodh ya Pasir di Jodh Hei Ya dengan penampilan yang sedikit nyentrik Kalau misalnya kita ngeliat ada kan penyanyi Freddie Mercury Iya Menyengguin Gimana kan dia kalau pakai baju kan Baju-baju cewek aja bisa jadi unik buat dia gitu Ya ini Ini kan Kayak banyak item yang sebenernya bawa cewek banget Tapi dipakai yang leh jadi seru aja Iya Iya Tapi kalau yang leh seru Kalau kalian mungkin gak sih keluar pakai baju kayak gini Eh jangan dijawab dulu Supaya satu ini Tapi ngerti Jodh super bener Ya Hahaha